Salam Sehat Sahabat Suroyo Berjumpa kembali dalam Sulmit Bincang Sahabat Pada Sulmit kali ini kita kedatangan sahabat yang akan bercerita tentang nyamuk Kenapa nyamuk? Kita nanti akan diskusikan dengan Mbak El Sera Selamat pagi, Mbak El Sera Selamat pagi, Pak Sehat ya? Alhamdulillah, Pak Kita harus tetap sehat, bahagia Nah, itu ya Iya, harus Mbak El Sera, ini kita akan diskusi tentang nyamuk Kenapa saya mau tanya nyamuk kepada Mbak El Sera? Karena background-nya Mbak El Sera ini kan sangat sesuai dengan nyamuk ini Bisa perkenalkan diri dulu Mbak El Sera, ini background-nya apa? Baik, Pak Perkenalkan nama saya Mbak El Sera, background saya sanitarian Dan saya sekarang bekerja di instalasi kesehatan lingkungan dan K3RS Berapa lama di sini Mbak? Alhamdulillah sudah satu tahun Satu tahun ya? Iya Pak Sebelumnya bekerja di... pernah di tempat lain? Pernah Pak, saya dulu dari tahun 2017 sampai 2019 saya penempatan di Sulawesi Utara, Kabupaten Pulang Mawondo Utara, saya bertempat di Puskesmas Pulang Itan Dan tahun 2019 sampai 2020 saya di Papua Barat, Puskesmas Ayamaru Timur Sebagai sanitarian di sana Sanitarian juga ya? Iya Pak Berarti sudah memang berasal dari bagian timur Indonesia ya? Iya Pak Wah ini luar biasa ini Mbak El Sera ini Dan sekarang di rumah sakit jiwa Oke Mbak El Sera, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ingin tanya-tanya masalah nyamuk ini Karena kan sekarang ini kan musimnya musim penghujan dan biasanya musim penghujan itu yang dominan adalah banyaknya vektor-vektor, banyaknya binatang-binatang Khususnya nyamuk ini semakin meningkat jumlahnya Iya Pak Kalau kita lihat data dulu ya, di tahun 2021 ini kan angka COVID itu meningkat tinggi ya Dan ternyata konsentrasi orang, fokus orang ke COVID itu kemudian Melupakan Kayak mendistrupsi ya, melupakan penyakit yang lain Jadi kayak penyakit yang lain itu hilang semua Padahal, kalau kita lihat data ya, di tahun ini, di pertengahan bulan Juni Juni itu kan juga pas COVID itu meningkat tinggi Itu ternyata demam berdarah itu juga kasusnya meningkat Bisa sampai 2-3 kali lipat Karena bulan Mei itu 6.000 kasus Kemudian bulan Juni sampai 14 Juni saja kan sudah 16.000 Jadi 6.000 sampai 16.000 Berarti COVID-nya meningkat itu, ini juga meningkat tinggi juga DPD-nya Itu kasus di tahun 2021 ini Kalau yang sudah mendekati sekarang ketika bulan Oktober Itu Alhamdulillah memang kasus kita Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 Itu kasusnya turun ya, di minggu ke-43 Itu datanya kan di tahun 2021 ini lebih sedikit daripada tahun 2020 Tapi ini Alhamdulillah Tapi kondisi sekarang musim hujan ini kan kita harus tetap waspada sekali ya Waspada tentang adanya nanti jumlah penderita demam berdarah yang meningkat semacam itu Dari situlah ya, jadi saya tertarik untuk mendiskusikan masalah nyamuk ini Biar nanti bisa mengedukasi dari teman-teman rumah sakit sendiri, karyawan Kemudian juga masyarakat umum secara luas Nah, kalau ada nyamuk itu kan harus ada bagaimana dia berkembang biak Saya ingin tahu dulu bagaimana dia berkembang biak Tempatnya di mana itu Kak Sera Kalau nyamuk itu biasa berkembang biak Khususnya kalau di RSJ ya Pak Kalau di RSJ itu kita bisa melihat adanya nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus, sama Culex Ada tiga ya Iya, ada tiga nyamuk yang ditemukan di wilayah RSJ Di situ kalau misalnya nyamuk Aedes aegypti sama nyamuk Aedes albopictus Itu sukanya hidup berkembang biak di air Kalau Aedes aegypti airnya yang tenang dan bersih Tenang dan bersih Iya, kalau Aedes albopictus itu di genangan-genangan air di luar, di luar lingkungan Maksudnya di luar bangunan Ya, di halaman Airnya harus tenang juga Iya, harus tenang juga Sedangkan nyamuk Culex itu biasa di sembarang tempat dia Biasa di air kotor Di tempat kotor bisa? Hmm, begitu ya Kalau siklusnya, siklus nyamuk? Kalau siklus nyamuk, di nyamuk ini siklusnya metamorfosis lengkap Jadi ada dari telur, terus itu dia menjadi jentik Jadi larva itu ya? Iya, larva itu Terus dia menjadi pupa, disini kepompong Lalu dia menjadi nyamuk dewasa Itu memerlukan waktu 6-8 hari Tapi kalau kita melihat dengan cuaca sekarang Pak Yang panas, hujan, panas, hujan Itu bisa siklusnya menjadi cepat 3-4 hari 3-4 hari sudah jadi dewasa? Iya Pak, karena siklusnya itu sekarang berubah cepat sekali Pak Hujan, panas, hujan, panas Jadi kelembaban itu berpengaruh sekali sama siklus nyamuk Jadi kalau misalkan dulu ada program pemberantasan sarang nyamuk Seminggu sekali kita bersihkan bak mandi itu Kelamaan ya, harusnya lebih cepat lagi kalau ini ya? Karena siklusnya lebih cepat lagi ya? Kalau dulu itu kan biasa orang berkuar-kuar untuk PSN Di sini PSN itu kan salah satunya 3M 3M plus Ya itu menguras, biasa dianjurkan seminggu sekali Karena dari telur menjadi nyamuk dewasa Dia memerlukan waktu sekitar 6-8 hari Tapi karena keadaan sekarang 3-4 hari Dia sudah menjadi nyamuk ya? Dia sudah menjadi nyamuk Jadi kita mungkin 4 hari membersihkan bak mandi Sudah siap menggigit ya gitu ya? Iya Pak, sudah satunya nyamuk dewasa Tadi disebutkan Aedes aegypti Terus nyaculek Aedes apa tadi yang kita pilih? Aedes albopictus Aedes albopictus Itu juga DP juga? Penyebab DP juga? Iya Kalau perbedaan Aedes aegypti sama Aedes albopictus Kalau Aedes aegypti biasanya di dalam rumah Kalau Aedes albopictus biasanya ditemukan di taman Jadi teman-teman kita beraktifitas di luar Oh dia bisa memilih ya? Saya ditambahkan, saya kamu yang bagian dalam gitu ya? Iya Kalau yang itu cirinya gimana itu untuk membedakan? Kalau ciri nyamuk Aedes aegypti Biasanya mungkin semua orang sudah tahu ya Pak ya? Sudah biasa lihat Belang-belang putih hitam Ada belang-belang putih gitu ya? Kayak cincin gitu di badannya seluruh tubuhnya Belang-belang hitam putih Kalau albopictus juga sama Pak Ciri-ciri sama seperti Aedes aegypti Kalau culek biasa belang-belang juga hitam putih Sampai di ujungnya Jadi tidak semua tubuh Tidak semua tubuh ya Jadi cuma Aedes aegypti saja yang sampai di kaki, tangan, semuanya Belang-belang hitam putih Semua kalau yang Aedes tadi ya Tapi kalau culek mungkin hanya bagian badan saja gitu ya? Iya, bagian badannya saja Itu belangnya itu hitam putih apa putih hitam? Itu belangnya Kalau untuk menentukan mana hitam duluan, mana putih duluan Kayak zebra itu kan Ada zebra yang belangnya hitam putih Ada zebra yang belangnya putih hitam Kalau nyambut Aedes aegypti itu kan badannya seluruh hitam Terus itu dilingkarnya sama putih Iya, Mbak Serah Kita itu kan sekarang tinggalnya di Indonesia Itu beda enggak sih yang di Indonesia Kemudian di Malaysia atau di Eropa Itu nyamuk-nyamuknya beda enggak sih? Kalau nyamuk-nyamuknya ya beda, Pak Beda ya? Kalau di Indonesia lebih ditemukan Nyamuk Aedes Nyamuk Culex Karena memang Aedes sama Culex itu hidupnya Suka hidup di daerah yang tropis Oh tropis ya memang ya? Kalau malahan Culex lebih ke daerah yang subtropis juga dia Hidup di sana lah Terus kalau Tapi di tropis ada juga Culex ya? Iya Di sini ada juga banyak ya? Kalau di Aedes sama Culex itu suka di daerah yang subtropis Tropis maksud saya Tropis ya? Tropis itu berarti Indonesia-Malaysia ini mirip ya? Kemudian Afrika-Amerika yang bagian tengah-tengah Ini mirip ya? Yang dekat Katulis Tiba mungkin ya? Iya, Pak Jadi tempat kita Memang tempatnya nyamuk tinggal ya? Karena hangat dan lembab ada, Pak Jadi nyamuk itu suka sekali Oh, suka ya? Hangat dan lembab ya? Iya, hangat dan lembab Sama manusia ya? Iya Karena manusianya ada di situ makanya nyamuk di situ, Pak Kalau makanannya nyamuk itu memang darahnya manusia itu ya? Tapi yang menghisap darah manusia itu cuma nyamuk betina Betina? Iya Nyamuk jantan tidak Apa dia makan? Nyamuk jantan itu menghisap sari dari tumbuhan, Pak Jadi kalau nyamuk betina itu menghisap darah manusia Jadi cuma, jadi mereka berkembang biak Itu pertemuan nyamuk jantan sama nyamuk betina Jadi nyamuk jantannya itu cuma menghisap sari-sari dari tumbuhan Dan men-transfer telurnya untuk si betina Jadi nyamuk darah kita itu sebagai ini Untuk perkembang biakan telur itu Oh, bukan untuk memang makanannya darah itu tidak ya? Iya, tidak Itu memang hanya untuk berkembang biak untuk telurnya tadi ya? Iya, untuk telur, Pak Oh, oke Oh, pantesan tadi kalau saya digigit itu ya Berarti yang digigit saya itu pasti nyamuk betina ya, pasti ya? Biasanya kalau misalnya nyamuk gigit, Pak Kalau kita udah rasa gatel Berarti itu air liurnya udah di kulit kita Udah masuk ke sana ya? Udah masuk ke sana Jadi disarankan kalau udah rasa gatel Itu kita tepuk tangan kita Biar cacing-cacing virus yang ada di tubuh kita Yang masuk di lubang itu Itu mati Belum sempat masuk ke pori-pori kita, Pak Itu Ditepuk biar mati itu ya? Ditepuk biar cacing-cacing Contohnya Nyamuk culex, Pak Itu kan penyebab penyakit filariasis Itu dia men-transfer cacing filaria ke dalam tubuh kita Jadi Kalau ditepuk tadi Iya Di saat kita rasa udah gatel Kita tepuk Itu otomatis cacingnya gak masuk Gak jadi masuk ke pori-pori kita Iya, Pak Oh, triknya gitu ya? Iya, triknya gitu, Pak Tidak banyak yang tahu Ya, makanya ini saya kasih tahu Biar semuanya tahu Ada waktu-waktu khusus gak nyamuk? Sukanya gigit di siang hari, malam hari? Kalau nyamuk, waktu nyamuk gigit itu Untuk aides sama culex itu berbeda Beda Beda Kebanyakan nyamuk Contohnya culex itu lebih ke malam hari Kalau aides beda, Pak Aides itu lebih suka di pagi hari Pagi-pagi ya? Pagi-pagi 1-2 jam setelah matahari terbenam Eh, matahari terbenam maksud saya Dan 2-3 jam itu sebelum matahari terbenam Pagi sama sore berarti ya? Pagi sama sore Makanya selalu dianjurkan Kalau misalnya untuk melakukan pencegahan secara pengasapan Kayak fogging gitu, Pak Itu disarankan pagi jam 6 Sama sore jam 4 Kayak gitu, Pak Sebelum matahari terbenam gigit ya? Itu karena aktivitas nyamuk kan Nyamuk mulai keluar-keluar untuk mencari makan Jadi pada saat itu kita melakukan kegiatan fogging Oh, kalau jamnya tidak pasti itu Nyamuknya tidak sedang cari makan Pas sembunyi Iya, nyamuknya sembunyi di mana-mana Tempat-tempat yang disukai nyamuk itu di mana saja? Karena dia sembunyi Kalau sembunyi biasa di pakaian-pakaian yang digantung, Pak Wah ini yang sering Iya Terus di bawah furniture-furniture Bawah meja-meja Terus biasa di tempat-tempat yang lembab, Pak Tempat-tempat yang lembab itu sering banyak nyamuk Biasa kalau di RSJ sini, Pak Kan kita banyak pohon itu ya? Iya Itu menjadi tempat-tempat Tempat sembunyinya Tempat-tempatnya nyamuk Oh, pantasan kalau kita ke tempat-tempat yang banyak itu Tanaman-tanaman itu nanti terus nyamuknya banyak Iya, nyamuknya Terus kita digigit ke situ Digambungan, Pak, tempatnya Oh, iya Nah, penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh nyamuk-nyamuk itu Apa saja itu? Kalau nyamuk Aedes aegypti itu kita lebih kenal penyakitnya DBD Sudah biasa demam berdarah itu ya, Pak Demam berdarah Tapi ada tiga penyakit lainnya, Pak Itu virus Sika, virus Cikungunya, dan demam puning Sedangkan nyamuk itu Dari nyamuk yang sama? Iya, dari nyamuk yang sama Oh, iya Kalau Culex itu penyakit pilariasis Jadi dia sebagai faktor, iya Faktor membawa penyakit itu Tapi apakah mereka itu mesti membawa penyakit itu? Oh, tidak Misalkan ada nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes Tapi dia nggak membawa penyakit itu Ada nggak yang begitu? Ada, Pak Kalau nyamuk itu ada virus di dalam tubuh Kecuali ada pasien Atau ada orang yang sudah terkena penyakit DBD Misalkan saya kena Ya, misalnya Bapak kena Terus itu ada nyamuk Aedes yang mengisap Nisap darah Bapak Terus itu Dia ke tempat lain untuk mengisap darah orang Itu dia sambil men-transfer virus Kalau saya DBD Tapi yang gigit saya itu nyamuk Culex Berarti dia nggak membawa Tidak Demam berdarah itu ya? Tidak, Pak Oh, iya Kalau nggak ada yang demam berdarah sama sekali Ada nyamuk Aedes Gigit satu orang ke orang lain Tidak menularkan berarti ya? Tidak menularkan Tidak menularkan Kecuali ada virus di dalam tubuhnya Baru dia bisa menularkan Dia sudah dapat dari orang Dia menularkan ke orang lain Oh, gitu Pantusan di tempat kita kan banyaknya demam berdarah Virus Zika itu kan Ya, tidak, kayaknya tidak ditemukan ya Tidak ditemukan Mungkin karena memang belum ada satupun orang yang digigit dari situ ya Mungkin ya Oh, maksud-maksudnya Sekarang bagaimana untuk mencegah biar nyamuk ini tidak berkembang banyak di lingkungan kita itu gimana? Cara pencegahannya itu ada banyak, Pak Ada tiga Itu secara fisik, kimia, sama biologi Kalau fisik itu kita bisa Kalau di rumah-rumah Atau khususnya RSJ Kita bisa memasang kawat nyamuk Di ventilasi-ventilasi Yang memang Untuk pembersihannya Susah Tapi itu salah satu alternatifnya juga Terus Alternatif layannya untuk di fisik itu Kita bisa melakukan PSN Pemberantasan sarang nyamuk Itu dengan cara 3M Jadi kita bisa menguras, mengubur, dan menutup Jadi kalau misalnya ada lubang-lubang kenangan air Kita bisa menutup, ada bak-bak penampung kita bisa tutup Dan kita selalu menguras bak Itu seminggu sekali Tapi kalau misalnya dengan cuaca kayak begini Mungkin 4 hari sekali Terus cara pengurasannya juga ada tekniknya, Pak Jadi kalau kita menguras Bukan kita mengeluarkan airnya saja Karena di dinding-dinding bak tersebut Itu telur-telur nyamuk itu sudah ada Telur-telur nyamuk itu akan hidup lama, Pak Bisa nempel di situ? Iya, bisa nempel di dinding-dinding Jadi kalau di saat kita cuma mengeluarkan air Dan kita memasukkan air Kan otomatis telurnya tetap Telurnya masih ada di sini tadi Jadi kita harus sikat dinding-dinding bak Telurnya itu misalkan airnya dihilangin Telurnya nggak disikat Airnya tidak diisi Itu dia bisa bertahan hidup, Pak? Dia bisa bertahan hidup, Pak Jadi makanya tekniknya kita harus menguras Terus itu menyikat Sikat Biar telur-telurnya juga ikut kebuang Oh, ini yang Saya baru tahu kalau yang ini Asal lagi Untuk cara kimianya Itu biasa kita Menggunakan lotion Lotion di tubuh Terus itu menyemprot Tapi kita usahakan menyari lotion Atau semprotan yang wangi-wanginya Tidak disukai nyamuk Contohnya wangi serai Wangi lavender Wangi jeruk Itu kan nggak disukai nyamuk, Pak Terus kita bisa mungkin Menggunakan abate Bubuk abate Bubuk abate Itu kita bisa menaruh di Bak penampung Penampung air bersih, Pak Bukan penampung air minum Yang air minum nggak boleh ya? Nggak boleh Nggak boleh diminumnya Terus mungkin kita Alternatif terakhir Apabila semuanya Kegiatan ini tidak Mantap untuk Pencegahan itu Itu mungkin kita menggunakan Fogging itu, Pak Fogging itu adalah Fogging itu sebenarnya alternatif terakhir Dan alternatif ini Kalau di luar, Pak Itu harus dilakukan apabila terjadi KLB KLB baru bisa Kita menggunakan Ada bahayanya itu? Iya, ada bahayanya Karena ini kita menggunakan bahan insektisida, Pak Oh iya Insektisida ini kan Malation Bisa Premertir Itu bisa Terus Kalau misalnya kita menggunakan terus-menerus Kayak seperti kita minum obat Kalau kita minum obat Terus-menerus Kita kan akan kebal Nyamuknya kebal ya? Nyamuknya akan kebal juga, Pak Jadi kalau kita Semprot-semprot terus kan Nyamuknya kebal, Pak Betul Gitu Mungkin dengan cara terakhir Itu biologi Secara biologi Itu kita bisa menanam Tumbuhan-tumbuhan yang tidak disukai nyamuk Lavender Lavender Atau kita memelihara ikan hias Cupang Itu kan ikan pemakan jentik, Pak Makan jentik Oh iya Saya kira nanti ada nyamuk Ikannya disini nanti dibikin tuh, Kak Kalau nyamuknya berturut disitu Dimakan Jentiknya yang dimakan Oh ada lagi sebenarnya Kalau kita pelihara cicak itu nanti bisa Sebenarnya kita pelihara cicak Bisa nyamuknya makan cicak Tapi kan cicak itu juga Sebagai binatang pengganggu, Pak Binatang pengganggu juga ya Iya, kotorannya itu kan bisa Mengotori lingkung Apa Tempat-tempat kita Terus itu Dia bisa Masuk di ini Merayu pening makanan Jadi itu juga sebagai binatang pengganggu, Pak Iya, saya juga mikirnya Kalau kita pelihara cicak Caranya melihara gimana Ada yang lain Yang bisa kita lakukan agar Mungkin Kalau di daerah sini Kalau Ada pembagian kelambu, Pak Itu mungkin digunakan Dikasih kelambu Kelambu Mungkin kalau Di rumah-rumah Mungkin gantungan baju itu Jangan dipakai Gantungan baju Handuk yang lembab-lembab Oh handuk ya Yang sering itu ya Sering jadi Tempat istirahatnya nyamuk Iya, mungkin itu ya Ya, Sobat Suraya Sudah sangat banyak Perpujakan kita ya Dengan Pak Sera Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Ini Sebagai diskusi yang Mungkin sesuatu yang baru bagi kita Tadi ada beberapa yang Menurut bagi saya ini baru Mungkin dari teman-teman sudah paham Atau Ada yang baru juga Yaitu Ya, ini sebagai sharing ya Sharing pengetahuan Dari seorang Sanitarian Yang Bekerja Di rumah sakit Dalam waktu yang sudah Agak lama Dia sudah memahami Ya, siklusnya Nyamuk Itu seperti apa Jadi itu Sobat Suraya Demikian perbincangan kita Sampai jumpa lagi Dengan soulmate Di season-season berikutnya Tentunya dengan Materi-materi Dengan cerita-cerita yang Lebih menarik lagi Dan jangan lupa Tetap patuhi protokol kesehatan Perbanyak doa Dan satu lagi Jangan lupa Bahagia Terima kasih